Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 17 November siang dalam sebuah wawancara terekam momen romantis antara Andika Perkasa dan juga sang istri. Selama menjawab pertanyaan awak media, Panglima TNI Andika Perkasa terus menggegam tangan sang istri dan melemparkan senyum. Sosok Andika Perkasa dan sang istri memang dikenal sebagai pasangan yang sangat romantis. Dalam berbagai kesempatan, kerap terpotret kebersamaan Andika Perkasa dengan istrinya, Diyah Erwiani Trisnamurti Hendrati. Termasuk momen seusai Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI. Didampingi sang istri dan anak laki-lakinya, Andika Perkasa membeberkan bagaimana perasaannya setelah mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo. Yang menarik perhatian, selama wawancara berlangsung, tangan Andika Perkasa tak sedetik pun terlepas dari genggaman istrinya. Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan kerja Panglima TNI secara umum sesuai dengan apa yang tercantum pada undang-undang. Mantan KSAD itu juga mengungkapkan bahwa nantinya ia akan melakukan evaluasi dan perbaikan soal tugas-tugas yang belum maksimal dikerjakan. Andika Perkasa juga mengatakan ia mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo. Namun ia menolak untuk membeberkan pada publik apa isi pesan dari orang nomor satu di Indonesia ini. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang telah pensiun pada 8 November 2021. Pelantikan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Pimpinan DPR, Pimpinan MPR, Kepala Bin Budi Gunawan, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Waduh, ini satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI, sehingga akhirnya saya bisa dilantik. Program kerja kita akan melanjutkan secara umum, karena memang kita kan sudah dibatasi ruang. Ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih.